Menjelajahi Dunia Anime Badidadies, Kisah Persahabatan Yang Mengharukan Kabar Gembira Terus Menghampiri Para Pencinta Animasi Jepang Atau Anime, Badidadies Pasalnya, Sejumlah Anime Terbaru Bakal Tayang Pada Tahun 2023 Ini Kamu Bisa Akses Link Nonton Badidadies Sub Indo Di Akhir Video Ini Anime Badidadies Ini Mengusung Gen Reaksi Dan Komedi Nantinya, Anime Badidadies Mengkisahkan Bagaimana Dua Orang Pembunuh Profesional Ditugaskan Untuk Mengasuh Seorang Anak Kecil Sebelum Lanjut Ke Videonya, Dukung Terus Channel Kami, Agar Channel Kami Lebih Banyak Lagi Dikenal Orang Dan Dapat Menghibur Kalian Semua, Dengan Cara Like, Comment, Dan Subscribe, Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Badidadies Menceritakan Kazuki Kurusu Dan Reisua Mereka Merupakan Sahabat Dan Berlatih Menjadi Pembunuh Bayaran Profesional Sejak Kecil Kendati Demikian, Mereka Memiliki Karakter Yang Bertolak Belakang Suatu Ketika, Pada Hari Natal, Kazuki Dan Rei Bertemu Seorang Anak Berusia 4 Tahun Bernama Miri Unasaka Dia Sedang Berada Di Hotel Yang Tengah Menjadi Medan Baku Tembak Untuk Mencari Ayahnya Yang Merupakan Seorang Bos Mafia Kazuki Dan Rei Pun Harus Menjaga Miri Studio P.A.Works Akhirnya Memberikan Pengumuman Baru Terkait Projek Masa Depan Mereka Anime Terbarunya Tersebut Hadir Dengan Judul, Badidadies, Yang Sudah Dipastikan Akan Rilis Januari 2023 Dan Benar, Anime Badidadies Ini Sudah Dirilis Dan Mencoba Mengambil Hati Otaku Di Seluruh Dunia Seperti Serial Anime Pada Umumnya, Jumlah Durasi Per Episodenya 24 Menit Anime Ini Direncanakan Akan Tayang 13 Episode Episode 1 Sudah Ditayangkan Dan Kini Penggemar Akan Diajak Menunggu Jadwal Tayang Episode Berikutnya Kazuki Kurusu, Seorang Kontraktor Atau Koordinator Kriminal Yang Tinggal Bersama Sahabatnya, Reisua 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 Sendiri Merupakan Seorang Pembunuh Profesional Yang Dibesarkan Sejak Kecil Untuk Menjadi Pembunuh Bayaran Kazuki Adalah Orang Yang Ramah Tapi Suka Berjudi Dan Main Wanita Sementara Itu, Rei Adalah Pria Yang Tidak Banyak Bicara Yang Menghabiskan Waktu Luangnya Dengan Bermain Video Game Suatu Hari, Kedua Sahabat Itu Akhirnya Merawat Miri Unasaka Seorang Gadis Berusia 4 Tahun Yang Ayahnya Adalah Seorang Bos Mafia Keduanya Bertemu Miri Secara Tidak Sengaja Gadis Kecil Tersebut Berkeliaran Saat Terjadi Baku Tembak Di Sebuah Hotel Sambil Mencari Ayahnya Karena Tidak Tega, Maka Kazuki Dan Rei Memutuskan Untuk Merawatnya Tentu Saja Akan Menarik Menyaksikan Dua Laki-Laki Tak Kenal Perikemanusiaan Justru Harus Merawat Seorang Gadis Kecil Yang Tak Berdosa Gaya Tarik Inilah Yang Membuat Anime Body Dadias Menjadi Yang Cukup Ditunggu Oleh Para Otaku Di Seluruh Dunia Di Sisi Lain, Body Dadias Tidak Hanya Dianimasikan Dengan Baik Dengan Karakter Yang Menarik Secara Khusus, Pemilihan Musik Per Adegan Oleh Katsutoshi Kitagawa Dalam Seri Ini Sangat Sempurna Penggunaan Jazz Di Seluruh Body Dadias Adalah Salah Satu Kekuatan Terbesar Anime Ini Dimulai Segera Dengan Urutan Aksi Kejar-Kejaran Mobil Musik Jazz Memberi Nilai Tambah Pada Adegan Dengan Menambahkan Intensitas Dan Kecepatan Serta Menonjolkan Momen-Momen Besar Dalam Pertarungan Body Dadias Ini Dianggap Bekerja Dengan Sempurna Untuk Format Case Of The Week Banyak Fandom Yang Juga Dibuat Penasaran Dengan Kelanjutannya Body Dadias Benar-Benar Memiliki Semua Yang Diperlukan Untuk Terlihat Sejalan Dengan Spy X Family Keduanya Memberi Warna Yang Berbeda Karena Melibatkan Gadis Kecil Yang Polos Sebagai Anime Original Tanpa Manga Pintu Terbuka Lebar Untuk Sebuah Cerita Untuk Diceritakan Dan Dikembangkan Seiring Pertumbuhan Keluarga Body Dadias Memiliki Semua Potensi Untuk Menjadi Hal Besar Berikutnya Dan Semua Kualitas Menawan Untuk Menjadi Cerita Orisinal Itulah Beberapa Ulasan YG Bisa Menjadi List Tontonan Kalian Di Kala Senggang Dan Mungkin Cukup Sekian Video Dari Kami Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Kami Agar Channel Kami Lebih Banyak Lagi Dikenal Orang Dan Jangan Sampai Ketinggalan Dengan Video Terbaru Kami Selanjutnya See You I Terima kasih.